assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas kembali masalah decoy karena ada yang meminta aplikasinya gimana saya terangkan saja jadi decoy ini sebetulnya untuk mengaktifkan tegangan selain 5 volt pada kepala charger jadi maksudnya bila disini kita set disini ada ada pinnya ini sudah saya jelaskan 5 12 15 dan 20 contoh disini saya short yang di 12 artinya bila kepala charger ada tegangan 12 nya maka output ini menjadi 12 volt walaupun disini ada 20 20 nya tidak keluar karena yang kita set 12 volt jadi bila kepala charger kalian ada 20 volt dan ingin mengeluarkan 20 volt maka maka set titik shortnya kalian pindah di 20 ini saya di 12 volt contohnya karena saya akan untuk contohnya saya akan menyalakan lampu motor ini karena ini 12 volt tapi bisa berapa saja sebetulnya ini jadi 20 bisa ah saya jelaskan dahulu jadi saya sudah mendapatkan cara kerja alat ini linknya ada pada deskripsi saya dapat dari iblis Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi link terutama iblis jadi kalian bisa mempelajari secara lengkap masalah cara kerja ini saya akan membahas secara sekilas saja misalkan seperti ini kabel data harus ada empat misalkan ini kepala charger dan ini decoy oke jadi decoy ini ada isinya ini ini sudah dihapus datanya tapi kira-kira seperti ini saya sebut saja microcontroller jadi decoy ini menurut mengkirim data jadi ini kalau di kabel data empat misalkan ini positif ini negatif dan ini data pamim bro jadi harus minimum 4 kabel jadi tentunya dia sudah meneteksi data 1 data 2 tentunya tegangan yang dibaca IC ini jadi kira-kira cara kerjanya bila kita menginginkan tegangan 12 volt contoh disini maka pada kabel data ini dia memberikan tegangan tertentu untuk membuat kepala charger mengenal bahwa kita meminta tegangan di atas 5 volt pahami bro ini cara kerja sederhananya jadi modul ini bekerja memberikan tegangan tertentu pada data agar kepala charger tahu bahwa kita membutuhkan tegangan tertentu dan ingat untuk lengkapnya bisa kalian lihat linknya saja Oke ini akan saya pasang saya sudah dahulu saya pasang saja ini dan ini sudah saya pilih 12 volt saya sudah dahulu Oh ya satu lagi untuk kemampuan dayanya tergantung dari kemampuan daya charger misalkan disini tertulis 12 volt 1 ampere artinya kemampuan di output setelah dekoi seperti ini 12 volt 1 ampere jadi deko ini tidak ada urusan mengemasalah kemampuan dia hanya mengontrol supaya tegangan kemampuan kepala charger mengeluarkan tegangan yang kita inginkan Oke ini sudah saya solder kalian lihat menggunakan lampu ini saya coba saja mudah-mudahan bisa saya yakin bisa Oke saya pasang ingat bro dayanya tergantung ini awalnya kalau kalian perhatikan ini awalnya 5 volt saya rasa ini bisa nyala karena ini fleksibel sekali tidak bisa menyala saya biarkan dahulu dia kalau ya sudah menyala kalian lihat tidak terlihat ya bro saya ulang Oke saya ulang kalian perhatikan indikatornya menyala bila sudah tegangannya sesuai kita inginkan saya pasang ya sudah menyala kalian lihat indikator modulnya terlihat bro tidak terlihat ini ini berwarna biru ini terlihat indikatornya dan dayanya sekitar 7,3 Watt dan ingat kemampuan dan daya ini tergantung dari kepala charger nya bukan dari modulnya Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati